Ya, Pemirsa, hari pahlawan identik dengan kota Surabaya, di mana pada saat perjuangan kemerdekaan, warga Surabaya berani mengusir penjajahan. Tidak heran jika di kota Surabaya banyak gedung bersejarah peninggalan Belanda, salah satunya banker peninggalan Belanda yang masih menjadi tempat tinggal anak-anak pejuang. Beginilah kondisi banker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya. Banker masih kokoh berdiri dan ditempati oleh anak-anak pejuang kemerdekaan. Salah satunya Endang, anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamir. Ia lahir dan besar di banker peninggalan zaman Belanda yang menurutnya sudah ditempati ayahnya sejak tahun 1951. Banker ini dahulu sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian. Gedungnya sangat kokoh, temboknya setebal 80 cm, dan pintu dari besi baja. Bu, bagaimana tinggal di dalam banker, rasanya bagaimana? Rasanya biasa saja, kayak rumah-rumah biasa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini genteng ini cuma pura-pura, Bu? Iya, kamu lasing. Bu, aslinya banker teman di model kayak rumah gitu ya? Jadi kalau dari jauh kayak rumah, Bu ya? Iya, kayak rumah biasa. Sebenarnya keluarga pejuang ini sudah mendapat rumah dari Pemkot, Surabaya. Namun rumah tidak memiliki surat yang jelas. Mereka hanya mendapat hak untuk menempati. Hal tersebut yang membuat ibu Endang tidak bersedia pindah dari banker. Selain dihuni lima kepala keluarga, Banker ini juga difungsikan sebagai kantor cacat veteran Jawa Timur. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, I News melaporkan.